Sementara itu pemirsa peringkat kontingen Tulung Agung dalam ajang pekan olahraga Provinsi Jawa Timur menurun dibanding tahun lalu. Pada ajang serupa di tahun 2022, Tulung Agung berada di peringkat ke-15, sedangkan tahun ini mereka terlempar di peringkat ke-27. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perolehan medali serta peringkat mengalami penurunan tahun ini. Peringkat Kabupaten Tulung Agung dalam ajang Port Prof 2023 merosot tajam dibanding tahun lalu. Dalam event yang digelar di empat kabupaten dan kota ini, Tulung Agung menduduki peringkat ke-27, padahal di event serupa tahun lalu mereka berada di peringkat ke-15. Jumlah medali yang diperoleh juga menurun. Pada Port Prof Jatim 2022, kontingen Tulung Agung mendapat 43 medali, diantaranya 15 medali emas, 17 medali perak, dan 11 medali perunggu. Pada Port Prof Jatim 2023, medali yang didapat kontingen Tulung Agung turun menjadi 41, dengan rincian 10 medali emas, 12 medali perak, dan 19 medali perunggu. Dari 30 cabang olahraga yang diikuti, kontingen Tulung Agung mendapatkan medali pada 15 cabur. Adanya perubahan aturan disebut menjadi salah satu penyebab turunnya jumlah medali dan peringkat yang diperoleh. Untuk tahun ini, atlet yang tergabung dalam Putslada, atlet Pond, dan atlet Seagames yang belum mendapat medali boleh pertanding. Hal ini menyebabkan persaingan di setiap cabur menjadi lebih ketat. Meski begitu, pihak Pemkap tetap memberikan apresiasi terhadap para atlet berprestasi dengan mengguncurkan bonus. Mereka mengalokasikan anggaran hingga 500 juta rupiah untuk para atlet yang dapat menyabet medali. Pemkap tetap bangga atas kerja keras atlet, namun hasil kali ini harus menjadi evaluasi untuk Port Prof Jatim selanjutnya. Tahun ini, Port Prof Jatim ini aturannya lain. Satu, semua atlet-atlet Puslada untuk Pond yang belum, ya yang Port Prof Jatim selanjutnya membelah Kabupaten Kutanya. Kedua, Pond, si game yang tidak dapat medali, belum dapat, boleh turun. Itu persaingannya semakin ketat. Nah, kita ada beberapa hal, cabur-cabur kita yang tambang emas kemarin, ternyata banyak yang diisi oleh atlet poslada seperti Pitang dan sebagainya. Ya sama ya, bonusnya sama dengan tahun yang lalu, baik perolehan, baik untuk pribadi, beregub, orang-orang kita. Ya itu yang disampaikan ke seluruh anggarannya adalah 500, 500 berapa tadi? 500 juta rupiah. Iya, 500 juta rupiah. Pak, kecewa dah, Pak, dengan turunan peringkat seluruh aku, Pak? Undang kecewa, mengapa harus kecewa? Yang penting anak-anak, atlet kita udah berjuang karena itu. Saya tetap bangga dengan prestasi yang kedua. Apakah ini kecuali? Hah? Apakah peningkatan? Ya tetap. Ofisial aja sekarang kita kasih dengan suatu harapan mereka dapat membina atlet dengan sebaik-baiknya. Atlet perorangan yang mendapatkan medali emas akan mendapatkan uang pembinaan 20 juta. Medali perak mendapatkan 10 juta dan medali perunggu mendapat 5 juta. Sedangkan untuk atlet berkelompok 2 hingga 4 orang akan mendapatkan 25 juta untuk medali emas. Atlet yang dapat medali perak 15 juta dan untuk medali perunggu 7,5 juta. Cawar berunggu yang terdiri dari 5 hingga 10 orang yang dapat medali emas akan menerima 30 juta, medali perak 20 juta dan medali perunggu 10 juta. Dari Tulungagung, Sogipa Mungkas, KSTV